Rasidin, Pak Ryaman dan kemudian bisa juga yang rumah sakit daerah Kota Kopaten untuk yang sedang yang ringan kita maksimalkan isolasi isolasi sekarang sudah puluhan rumah isolasi baik di Kota Kopaten untuk menampung yang positif ringan ini daya tampungnya luar biasa, banyak karena di padang saja ada ada Rusenawa juga dipakai ratusan, kemudian di daerah ada Nagari tempat diklat tempat-tempat pertemuan dan sebagainya Kota Kopaten itu diatur sehingga dengan demikian maka untuk isolasi dan treatment di Semata Barat itu bisa menampung maksimal walaupun ada penambahan 200 per hari itu kalau berat saja 10 persen, 20 itu masih bisa tertampung karena potensi kita untuk tempat tidur itu bisa 8.000 lebih sekarang baru bisa kita sediakan 800 dan itu masih kosong belum terisi 200 jadi kita masih bisa menampung yang berat itu dan sedang 200 tapi bisa nanti dengan penambahan nah sekarang dengan koordinasi tadi maka pertama diminta penambahan tempat tidur tadi MDB nambah sampai 180 kunan nambah lagi sampai 90 SPH nambah lagi sampai 80 H90 awat motor juga nambah rumah sakit Pak Reman akan difurukan untuk nangan COVID lebih dari 150 kemudian yang lain pun demikian rumah sakit daerah pun dimaksimalkan semua terhadap kesehatan itu tidak berbantukan tidak perlu lagi ada penuntutan pelayanan rumah sakit semuanya harus buka yang terpapar di backup dari pusat spas di backup dari rumah sakit itu yang tadi kata kuncinya koordinasi jadi meminimalkan kematian masih maksudnya karena punya koordinasi dia koordinasi rumah sakit itu satu sistem IT sekarang di Sumbang terang kesehatan berlebih kirim kemari dia masih ada waktu karena COVID tidak nangani banyak pasien tapi dia sudah tiga tugas setiap dokter saya tambah dengan surat tugas bisa tiga plus satu atau dua sesuai kemampuan waktu dia jadi terang kesehatan kita buka begitu rumah sakit yang rumah sakit daerah dan rumah sakit swasta saya kasih surat menunjukan semua keputusan menunjukan jadi dia bisa dapat klaim sehingga banyak yang bisa menampu dan mengurus rumah sakit rumah sakit yang swasta dan lehera untuk menangani pembuatan jadi itu sudah dibuat dalam sistem IT sehingga demikian kita bisa pastikan insya Allah walaupun ada penambahan tapi rumah sakit dengan isolasi itu tetap masih mampu dan bisa sampai saat ini masih bisa ke depan pun kalau masih nambah masih bisa jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati terima kasih terima kasih